Pemirsa seperti peribahasa yang mengatakan tidak ada rotan akarpun jadi, jika memiliki keinginan untuk berkarya meskipun dari balik jeruji tidak jadi penghalang. Meskipun tidak memiliki peralatan kerja yang modern, para warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 3 pengururan Kabupaten Samusir tetaplah semangat untuk menciptakan hasil kerajinatan. Beginilah kegiatan warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Pengururan Kabupaten Samusir ternyata memiliki kemampuan menghasilkan kerajinan tangan yang bernilai ekonomi tinggi dari bahan baku sederhana. Kepala Lembaga Kemasyarakatan Kelas 3 Pengururan Samusir Julius Barus mengatakan kegiatan ini untuk mencanankan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani. Di dalam pembangunan zona integritas pihaknya dituntut untuk dapat berkreatif memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh warga binaan di mana seluruh warga binaan harus memiliki kreativitas dalam menjalani masa pidananya. Ada tiga jenis kreativitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Pengururan ini yaitu pembuatan miniatur rumah adat batak dari bahan baku bambu, miniatur dari bahan batok kelapa, tikar, dan keranjang dari bahan tali sintetis. Kreativitas warga binaan ini masih berjalan selama dua bulan, namun telah mampu menghasilkan produksinya hingga menembus pansa pasar di Sumatera Utara. Hasil karya warga binaan ini telah ditampilkan di Dekranasda, rumah kreativitas Kabupaten Samusir, dan badan usaha milik negara. Saat ini hasil produksi kerajinan tangan warga binaan telah mendapat pesanan dari Jogja dan Bali. Namun untuk sementara waktu, yang membeli hasil produksi warga binaan ini masyarakat yang datang langsung membeli dengan harga yang sepantasnya. Mulai harga Rp250.000 hingga Rp500.000. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Pengururan Julius Barus berharap dengan kreativitas warga binaan ini diharapkan dapat menjadi bekal para warga binaan untuk berwira usaha setelah bebas dari masa pidananya. Tiga jenis, yang pertama pembuatan miniatur rumah adat batak dari bambu, kemudian pembuatan, yang kedua pembuatan miniatur dari batuk kelapa, aneka miniatur dari batuk kelapa, kemudian yang ketiga pembuatan ikar dan keranjang dari tali sintetis. Kalau untuk bahan, kita tetap berusaha bagaimana supaya memenuhi semua apa yang dibutuhkan. Cuma kita terkendala dengan memang dengan peralatan juga, sarana dan persarana, termasuk juga tempat untuk warga binaan untuk berkreatif dalam kita memberikan pembinaan ketampilan, khususnya di bimbingan kerja, karena memang ruangan untuk bimbingan kerja di lapas kelas 3 pengururan itu memang tidak ada sama sekali, tapi itu tidak menurutkan semangat kita untuk berkreatif. Kita memanfaatkan ruangan yang ada, yaitu selokan-selokan yang ada di depan ruangan kita, kita manfaatkan menjadi ruang produksi untuk pembinaan ketampilan bimbingan kerja. Terima kasih.